Ada orang yang mau ngomong nggak tuh, nggak tega. Akhirnya apa? Hubungannya nggak bagus dengan suaminya, dengan timnya, dengan atasannya. Karena mulutnya ngomong, iya, siap, 86. Tapi nyata dalam hatinya, sebenarnya gue nggak suka. Ada drama di dalam dirinya. Selamat datang kembali di Avenue Podcast Projects, Project Management in Online Network. Apa kabar, Avenueers? Semoga selalu baik-baik semua, Avenueers, dan tetap semangat. Bagi teman-teman Avenueers yang belum subscribe channel YouTube kita, boleh subscribe dulu agar tidak tertinggal dari informasi-informasi menarik seputar Project Management yang tentunya akan dibawakan oleh banyak sekali narasumber-narasumber kita yang siap berbagi wawasannya kepada Avenueers semua. Nah, Avenueers, hari ini kita sudah ditemani di samping saya ada Mas Adam Ambulwoh, PCC. Halo, selamat pagi Mas Adam. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mas Adam hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mas Adam, terima kasih banyak sebelumnya sudah berkenan, mampir untuk sharing-sharing bersama teman-teman Avenueers di YouTube kami, Mas Adam. Nah, Mas Adam, kalau boleh tahu nih Mas Adam, PCC ini singkatan apa sih Mas Adam? PCC ini artinya Professional Certified Coach. Jadi coach yang secara profesional dilatih, menempuh training hours, dan menempuh coaching hours, kurang lebih di atas 500-an, kemudian diuji kemampuannya, dan lulus tentunya ya. Berarti Mas Adam sudah certified coach ya, Mas Adam. Berarti saya harusnya manggilnya coach Adam. Manggil Mas ya boleh. Nah, Mas Adam, berbicara tentang dunia coachingnya, Mas Adam, itu dunia project management itu sering erat sekali juga dengan coaching. Nah, sebetulnya Mas Adam, menurut Mas Adam nih, seberapa penting sebetulnya keterampilan coaching bagi seorang project manager? Dan apakah keterampilan ini dapat membantu dalam memimpin tim dan juga memastikan keberhasilan proyek Mas Adam? Oke. Apa pentingnya coaching bagi project managers gitu ya? Yang pertama, pengalaman saya 7 tahunan di dunia project management itu memberikan pelajaran besar bahwa lebih dari 90% keberhasilan proyek itu dari komunikasi stakeholders-nya. Nah, dan dalam dunia coaching, itu memang is about communication. Empowering communication, komunikasi yang memberdayakan. Jadi kalau project manager belajar ilmu coaching, dia pertama banget dapat ilmu tentang komunikasi yang efektif. Jadi komunikasinya makin lancar, makin breakthrough, makin istilahnya nggak ada hambatan dengan komunikasi. Dan ini semua project manager akan sepakat bahwa ya kalau proyeknya, proyek timnya, komunikasinya terhambat, diem-dieman, shallow gitu ya. So, terdampak ke proyeknya. Ini yang pertama. Kemudian skill building trust antara satu tim dengan tim yang lainnya, ini butuh kompak, butuh solid. Nah, skillnya seorang project manager yang belajar coaching adalah kemampuan istilahnya nge-uong ke uong. Gimana aku bisa masuk ke tim yang ini ya? Gimana aku dengan karakter yang ini ya? Dia bisa belajar cara menge-adjust, fleksibel, kalau berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Nah, ini juga modal nih. Jadi komunikasinya iya, dan kemudian building trust-nya. Nah, ini yang membuat coaching skills penting bagi project manager. Kemudian kemampuan yang lain, skill yang lain, contohnya apa? Giving and receiving feedback. Project mana yang nggak butuh feedback? Siapa di tim yang nggak perlu di-feedback? Kayaknya semua perlu. Apalagi kalau kita, katakanlah nih, badani, ya udah bagus aja, butuh di-improve. Butuh inovasi buat lebih baik, makin baik. Apalagi yang belum. Nah, ini butuh banget yang namanya skill mengkomunikasikan feedback. Karena kalau salah-salah ngasih feedback, orangnya bukan naik level, malah kabur, malah putus asa istilahnya. Malah sedih, karena ternyata cara ngasih feedback-nya kok kayak dipermalukan misalnya. Nah, ini contoh beberapa hal yang dipelajari dalam dunia coaching yang sangat kepake buat para project manager. Building trust. Jadi, kadang kan kita sulit ya, Mas Adam, ya untuk mempercayakan satu tim. Ah, dia sebenarnya mampu nggak sih untuk saya beri tugas ini? Jadi, dengan bantuan coaching tadi juga membantu project manager untuk itu ya, Mas Adam, ya. Kemudian terkait feedback. Kadang, memberi feedback itu mungkin mudah, tapi untuk kita bisa menerima feedback itu juga kadang sulit ya, Mas Adam. Dan itu juga akan dibantu dalam proses coaching ya, Mas Adam. Betul. Nah, Mas Adam, sebetulnya menurut pandangan Mas Adam, bagaimana sih sebetulnya tren coaching pada saat ini, Mas Adam? Apa saja inovasi dan juga teknologi terbaru yang dapat meningkatkan praktik coaching dan project management, Mas Adam? Oke. Yang pertama, inovasi seputar coaching. Makin banyak jenis coaching yang spesifik. Jadi, di luar negeri sana apalagi ya, karena memang dari sana trennya kan, udah banyak yang namanya coach buat para PM. PM kadang juga manusia, bisa stuck, bisa stress. Dia butuh seseorang yang mendengar, memahami, dan kemudian mengempower si PM-PM ini. Ada coach buat PM. Ada coach buat relation. Suami, istri, atau yang mau menikah. Itu ada love coach, relationship coach. Bahkan yang mau pisah gitu, karena udah mulai gak cocok, gak sejalan. Itu ada coach-nya. Bukan cuma itu, public speaking coach udah biasa ya, communication coach. Bahkan ada orang-orang tertentu yang gak enakan. Itu ada jenis coaching namanya assertive communication coach. Ada orang yang mau ngomong gak tuh gak tega gitu. Akhirnya apa? Hubungannya gak bagus dengan suaminya, dengan timnya, dengan atasannya. Karena mulutnya ngomong, iya siap, 86. Tapi nyata dalam hatinya, sebenarnya gue gak suka. Ada drama di dalam dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya cepat atau lambat, akan burn out. Nah, ini dia. Orang yang antara ucapan sama hatinya gak sinkron, butuh tega untuk ngomong. Kalau emang maunya enggak, bilang enggak. Kalau emang maunya iya, bilang iya. Karena maunya iya, tapi dia gak. Mau ngomong iya, enakan juga. Takut melukai, takut apa. Nah, ini sampai ada coach khusus ngajarin atau menggali, mengempower, supaya seseorang itu mampu ngomong iya kalau emang pengen iya, atau enggak kalau emang pengen ngomong enggak gitu. Jadi, trendnya sekarang gitu, makin banyak jenis coaching. Yang pertama. Yang kedua, kalau dulu coaching itu perlu ketemuan, istilahnya offline coaching, makin ke sini teknologi ada Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Team. Udah banyak platform-platform, bahkan di sisi ini, aplikasi. Jadi, udah mulai banyak aplikasi yang orang bisa ngebuk waktunya coach. Jadi, tinggal coachnya oke, kasih jadwal, kemudian sistemnya nanti akan istilahnya dia ngebuk, kemudian coachnya oke ini gue bisa. Udah diatur langsung sama Zoom-nya misalnya, seperti itu. Jadi, alatnya, toolsnya, aplikasinya, jenis coachingnya itu makin marak gitu ya. Dan berarti permintaan atau orang-orang juga semakin terbuka akan, oh, saya butuh coaching. Berarti seperti itu juga ya, Mas Yadani. Makin banyak kebutuhan coaching. Dan penelitian ICF, International Coaching Federation, menjelaskan bahwa 99% orang yang di coachingnya itu suka. Kenapa sih? Karena didengerin gitu kan. Jadi, suka orang. Kebutuhan dasar manusia ya, Mas Adam ya. Pengen diperhatikan, pengen dipahami, pengen dimengerti. Itu, peralui. Menarik sekali. Jadi, yang dipandangan orang coaching ini yang serius-serius saja, ternyata hal-hal yang tidak kita sangka membutuhkan coaching, itu sebenarnya juga butuh coaching. Apabila memang mereka membutuhkan itu ya, Mas Adam ya. Nah, Mas Adam tadi dari diskusi pertama kita, Mas Adam sudah menyebutkan beberapa skill yang bisa didapat dari coaching. Salah satunya tadi ada communication, kemudian ada building trust, kemudian juga ada giving feedback. Nah, kemudian bagaimana coaching dapat membantu meningkatkan kinerja tim, Mas Adam. Untuk, khususnya untuk membantu meningkatkan keberhasilan proyek. Kemudian manfaat utama apa saja dalam praktik coaching dalam project management, Mas Adam. Oke, baik. Apa yang ada yang ditawarkan oleh coaching buat meningkatkan performa? Pertama, dengan coaching, para coach, kami para coach itu menggali inner drive. Menggali meaning and purpose-nya melakukan sesuatu. Misalnya karyawan nih. Kalau karyawan kerja, 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 kerja. Kadang dia burn out. Apalagi yang kerjanya workaholic. Misalnya banyak, lotnya tinggi, pulang malam, lembur. Kadang dia kehilangan. Sebenarnya gue gini tuh ngapain sih? Nah, ada yang dari atasan, ayo kerja, ayo lembur. Dia nggak mau, sebenarnya nggak mau. Tapi dia paksa. Akhirnya burn out. Burn out itu bisa mulai pegel-pegel. Mulai kalau ngeliat email tuh udah enak gitu. Sampai akhirnya kram tuh, stuck dia. Kreativity, drop. Diajak meeting, ogah. Malas, ketemu temen udah ogah. Nah, ternyata dia kehilangan drive. Drive itu motivasi internal. Jadi apa yang coaching tawarkan? Coaching justru menggali. Sebenarnya lo mau kerja, itu buat apa sih? Gitu. Ditemukan itu. Karena orang lain-lain. Ada yang, sebenarnya gue mau kerja tuh buat biayain nyokap gue berobat. Wah, gunain itu tuh. Jadi bensinnya dia. Sehingga performance dia naik. Karena tadi. Atau, sebenarnya gue nggak butuh-butuh banget duit banyak-banyak amus sih. Tapi gue pengen deh kalau gue punya uang. Gue bisa bantuin yatim piatu. Ternyata motivasi besarnya dia. Bukan dia. Tapi orang lain motivasinya. Yaitu menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Atau yang dia mungkin spiritualis. Ternyata motivasi dia bekerja tuh. Gue pengen banget menghajikan nyokap, bokap. Atau gue pengen banget umroh. Nah, para coach membantu orang-orang, klien-klien menemukan inner drive. Kalau orang punya dorongan kuat dari dalam diri. Kalau dituntut performance-nya naik pun. Dia nggak burn out. Nah, ini menjadi penting. Jangan-jangan. Ini loh. Kerja, kerja, kerja. Dapat duit, terus habis buat healing. Healing sementara. Udah gitu balik lagi kerja. Kerja lagi. Gue stres nih. Dia healing. Ternyata dia nggak nemu ketika dia kerja tuh. Sebenernya gue melakukan ini buat apa? Itu yang pertama ya. Jadi gini, teman-teman. Apapun profesinya. Termasuk proyek tim. Proyek manajer. Itu pasti butuh yang namanya belajar. Dapat proyek A. Terus dapet klien baru. Proyeknya B. Itu kelayannya aja udah beda tuh. Kadang domain-nya beda. Ini banking. Ini tambang misalnya. Itu udah beda. Sehingga yang namanya belajar itu wajib gitu. Buat tim proyek itu. Selalu, always belajar. Nggak pernah, never berarti belajar. Itu yang pertama. Nah, apa yang ditawarkan dunia coaching untuk para proyek tim? Yang pertama tadi. Learning state. Gimana ngatur mood. Sehingga bekerjaannya tuh bisa kerasan gitu. Bisa semangat. Itu penting. Kemudian apa lagi? Oke. Selama yang namanya masih butuh belajar, butuh learning, butuh bertumbuh. Nah, para coach, atau dunia coaching, menawarkan sebenarnya cara belajar yang seperti apa, yang paling tepat buat Anda. Itu juga penting. Untuk ditemukan. Ada yang senengnya dikasih training. Ada yang nggak betah. Ada yang senengnya Wah, gue browsing aja deh. Ada yang digali sukanya. Ada yang sukanya dikasih advice. Karena domainnya beda, kadang skillnya juga beda, sehingga butuh orang yang punya ilmu, punya kemampuan coaching untuk menggali, menemukan cara yang paling tepat dalam belajar. Gampang ya? Apapun profesinya, terutama proyek tim, pasti butuh belajar. Dan kalau butuh belajar, pasti butuh menggali ke dalam diri. Paling tepat belajar itu dengan cara apa? Yang pertama ya, kemampuan belajar. Kemudian kemampuan komunikasi. Pastinya butuh itu. Nah, dalam dunia coaching, diajarin komunikasi yang efektif, komunikasi yang asertif, bahkan komunikasi yang confident. Kemudian komunikasi yang empowering. Ada salah ngomong, orang yang semangat jadi nggak semangat loh. Salah ngasih feedback, misalnya project manager, itu engineer yang tadinya bagus, malah jadi, ah, gue ogah. Gue ilfil kalau dilihat dia gitu. Gara-gara salah komunikasi. Sehingga menjadi penting komunikasi yang tepat. Nah, yang ditawarin coaching, itu diantaranya. Jadi, tadi dari penjelasan Mas Adam ini, sepertinya masing-masing tim proyek ini seperti memiliki banyak pertanyaan dalam dirinya sendiri, dan coach itu membantu untuk mereka mengeluarkan dan untuk menerjemahkan itu. Jadinya keberhasilan proyek itu semakin tinggi ya Mas Adam. Wah, menarik sekali ini coaching ini Mas Adam. Mas Adam, tadi kalau saya menyadari nih Mas Adam, sepertinya kata komunikasi ini sudah Mas Adam sebutkan dari awal sampai diskusi kita yang terakhir nih Mas Adam. Jadi, bisa saya simpulkan, kalau boleh, kunci sukses dalam praktik coaching dan project management ini adalah sebenarnya komunikasi. Karena metodenya dari yang saya dengar dari Mas Adam itu basicnya adalah ngobrol, kemudian saling cerita satu dengan yang lain, dengan coach-nya. Berarti ilmu komunikasi itu yang penting ya Mas Adam ya. Lalu bagaimana Mas Adam caranya meningkatkan komunikasi yang efektif dalam proyek dan bagaimana cara menangani apabila muncul masalah di dalam suatu proyek Mas Adam. Oke. Nah, ini tipsnya nih. Buat avenuers ya. Oke, teman-teman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama adalah the map is not the territory. Misalnya ada 10 orang. melihat cangkir ini. Ada yang fokus ke cangkirnya. Ada yang fokus ya tinggal setengah. Ada yang lagi melihat cangkir yang sama. Dia bilang apa? Alhamdulillah masih setengah. Sudut pandang 3 orang bisa jadi 3-3nya udah beda. Ada 10 bisa jadi ada 10 sudut pandang. Sehingga tadi the map is not the territory. Peta yang kita punya itu bukan wilayahnya. Kalau kita punya peta Bali kita perlu sadar itu peta menggambarkan wilayah tapi bukan wilayah Balinya. Maksudnya apa? Maksudnya jangan berasumsi. Sudut pandang kita itu bisa jadi beda dengan kenyataan. Dan ini penting bagi project team ya. Masing-masing engineer punya sudut pandangnya. Sales punya sudut pandang. Marketing, management, client itu punya sudut pandang masing-masing. Nah kebayang kalau masing-masing bertahan dengan asumsinya lalu gak ngobrol. Kira-kira jadi apa? Jadi kacau teman-teman. Sehingga butuh yang namanya kumpul sebagai tim lalu menceritakan sudut pandangnya, concernnya, unek-uneknya. Itu perlu disampaikan sehingga si project manager khususnya itu jadi oh gitu kejadiannya. Ini tuh perlu perlu segera close karena ini. oh ini tuh gak bisa dilanjutin projectnya karena nunggu softwarenya, nunggu hardwarenya misalnya. Kalau ngobrol ini jadi lebih clear. Ingat, kalau gak ngobrol masing-masing dengan asumsinya, dengan petanya masing-masing yang kadang akhirnya informasinya gak cukup. Akhirnya decisionnya salah. Project manager kalau kurang data bisa salah membuat keputusan. Sehingga komunikasi menjadi penting. Nah apa tipsnya? Tipsnya adalah pertama bangun hubungan baik antara project manager dan project team. Dalam ilmu coaching diajarin bahwa coaching is partnering with the client. Aku disini bukan atasanmu bukan bosnya kamu. Kamu bukan jongosnya aku. Kita ini partner se-level. We are in this together. Kita di project ini sama-sama punya kontribusi. Yuk kita kerjasama. Jadi yang dibangun itu partnership. Penting banget. dan ini diajarin dalam ilmu coaching. Cara ngebangun partnership. Cara managing energinya supaya matching sama kalau aku mau ngobrol sama dia perlu tone suara kayak gimana perlu posisi tubuh gimana itu diajari dalam ilmu coaching. Sehingga project manager bisa masuk ke banyak orang. Kalau ke management gimana? Jadi karena komunikasi begitu penting dan cara ngebawa dirinya juga penting. Tadi ya coaching ini is about partnering. Nuansa bersahabatnya itu yang dibangun. Nah kalau dalam project team coba deh bangun nuansa bersahabat jauhi asumsi dan omongin pahit manis diomongin supaya lebih clear sehingga nanti at the end decision makingnya itu tepat. Kurang lebih itu Evan Newer's tipsnya. keren sekali bagaimana kita bisa sejalan merasa memiliki sejalan servisi dengan partner atau orang yang sedang kita coaching Mas Adam keren sekali. Nah Mas Adam sejauh pengalaman Mas Adam sebagai coach pasti kan sudah banyak menghadapi berbagai jenis individu dan juga berbagai jenis jenis kepribadian bagaimana tantangannya dengan Mas Adam menghadapi hal tersebut terkait perbedaan individu dan juga dengan karakteristik mereka masing-masing. Nah dari penjelasan Mas Adam nanti siapa tahu bisa diadaptasi oleh para project manager ataupun project team yang tentunya mereka di dalam proyek tersebut juga memiliki tantangan tersebut Mas Adam. Oke ini pelajaran besar saya nih ya ini rahasia nih khusus Avengers aja nih Wah wajib disinat nih Avengers Dulu sebelum belajar coaching tadi ya banyak asumsi di kepala saya nih orang ini begini orang ini begitu ternyata itu salah banyak salahnya dan ketika belajar coaching kami diajarkan bahwa everybody is okay semua orang tuh sebenarnya baik-baik aja itu yang pertama gak ada yang salah dengan dia kalau ada orang telat sebenarnya kita gak bisa nge-just langsung oh dia ini orangnya pemalas enggak bisa jadi kita salah kalau ada orang gak setuju dengan pendapat kita jangan nge-just oh dia musuhin gue oh dia memang haters ini dia nyinyirin gue misalnya enggak kita bisa apa bertanya apa yang ada di kepala dia yang membuat dia behaviornya seperti itu nah bahasa kami para coach gini frame of mind yang mendrive behavior perilaku bahwa setiap orang punya perilaku dan perilakunya ini dasarnya adalah pikiran dia kenapa engineer yang ini begini kenapa engineer yang itu begitu itu bukan cuman perilakunya tapi yang perlu dipahami adalah cara pandang dia kepada yang dia lakukan itu sehingga penting bagi kita bagi kita semua kalau mau sukses sebagai leader sebagai project manager pahami pemikiran yang melandasi perilaku seseorang misalnya apa yang membuatmu memilih ini kita bisa tanya keluar tuh baru oh sudut pandang dia tuh begini makanya dia memilih perilakunya seperti itu ya teman-teman jangan nge-judge perilaku orang tapi pahami pemikiran apa yang melandasi perilaku itu kalau sudah dipahami baru kita bisa komunikasikan misalnya menawarkan sudut pandang lain yang lebih efektif misalnya bisa jadi orang ini mengerjakan dengan cara itu karena dia tahunya itu sehingga kita bisa empowering dia kita bisa stretch dia kita bisa bantu dia bertubuh dengan cara menawarkan sudut pandang lain jadi itu ya pelajaran besar yang bisa kita bawa jangan gampang asumsi jangan gampang nge-judge justru pahami lah cara berpikir dia yang membuat perilaku dia seperti itu lalu stretch bawa dia ke sudut pandang yang lain bisa jadi setelah dia tahu cara yang lain cara pandang yang lain mindset-mindset baru dia punya perilaku yang berbeda nah ini dia menjadi penting setuju setuju sekali mas Adam kadang asumsi ini yang membunuh kita sendiri ya mas Adam dengan jika salah asumsi tadi ya mas Adam nah mas Adam terima kasih banyak tadi banyak sekali tips yang bisa dibagikan kepada avenuers jadi saya mau minta lagi mas Adam boleh boleh berikan insight lagi mas Adam kepada avenuers sebenarnya bagaimana pentingnya keterampilan coaching ini dan bagaimana caranya untuk meningkatkan keterampilan coaching dalam project management ini oke teman-teman beberapa skill coaching ya diantaranya ini mau apapun masyarakatnya karena saya belajar dari beberapa sekolah coaching internasional diantaranya adalah yang pertama supporting bagaimana building trust yang kedua listening bagaimana memahami orang mendengar untuk memahami orang lain kemudian yang ketiga questioning bagaimana mendapatkan data yang cukup gitu ya untuk memahami orang butuh data sehingga perlu ngapain supaya dapat data ya nanya gitu ya kemudian meta questioning itu juga penting meta questioning jenis bertanya tujuannya untuk memahami sudut pandang orang apa yang dia yakini nilai-nilai dia value dia harapan dia tujuan dia itu namanya meta questioning kemampuan bertanya untuk memahami pemikiran seseorang kemudian apa giving and receiving feedback karena setiap kita kalau mau bertemu butuh feedback nah ilmu ini teman-teman kalau saya pikir-pikir ya ini ilmu tentang bagaimana menjadi manusia dan memperlakukan orang lain seperti manusia kalau bahasa inggrisnya apa nge-uong ke-uong bagaimana caranya memanusiakan manusia karena kalau kita memperlakukan diri kita sebagai manusia memperlakukan pasangan sebagai manusia memperlakukan tim sebagai manusia memperlakukan atasan sebagai manusia itu jadinya bagus teman-teman ya bayangin kalau proyek tim gak diajak ngomong padahal yang dia manusia punya perasaan kok gak diajak ngomong nah udah gak memanusiakan dia kan atau kita marahin terus terus kayak kuda dipercutin terus karena dia manusia butuh diapresiasi misalnya so coaching is about memanusiakan manusia terus apa tipsnya tipsnya pelajari tadi itu cara building trust supporting others cara memahami mendengar orang orang seneng dipahami loh cara menggali data supaya lengkap ini kan questioning meta questioning cara ngasih feedback cara nerima feedback dipelajari lalu nah ini dia mbak dijadikan di install di diri kita sehingga jadi perilaku kita sehari-hari ini yang paling challenging sebenernya sehingga kapanpun kita bisa mendemonstrasikan skill itu gitu nah kalau sudah bisa begitu itu coachingnya sudah ter install sehingga membawa banyak kebaikan baik di dirinya di keluarganya di project team kurang lebih gitu terima kasih banyak mas Adam nah evangelist jika teman-teman evangelist merasa belum cukup nih diskusi singkat kita hari ini bagaimana menggali keterampilan coaching teman-teman evangelist bisa banget menghubungi evangelist melalui link yang ada di kolom deskripsi grup kita bisa membantu teman-teman dan perusahaan untuk bagaimana menerapkan coaching di dalam tim teman-teman evangelist semuanya mas Adam terima kasih banyak sebelum saya tutup nih mas Adam boleh minta closing remarknya mas Adam ini serius atau bercanda nih closing remarknya kayak quote of the dealnya mas Adam hari ini gitu mas Adam oke teman-teman yang muncul di kepala saya ada yang bercanda ada yang serius mau yang mana duluan yang serius oke siap we learn something new if we pay attention kita akan belajar hal baru padahal dari hal yang sama kalau kita kasih perhatian so yuk kita kasih perhatian kalau atasan kita ngomong kalau pasangan kita ngomong kalau anak kita ngomong pay attention itu akan membuahkan pelajaran baru tentang itu tentang atasan tentang pasangan tentang anak kalau gak pay attention jangan-jangan ada hal penting banget yang dia sampaikan lalu kita miss kita skip sekali lagi pay attention we learn something new itu yang serius tuh kalau yang bercanda gini yang bercanda apa tuh mas Adam nikahilah seorang coach waduh berat kenapa harus kenapa karena kliennya aja didengerin apalagi kamu waduh nah Evo News nanti jika ingin minta kontak teman-temanku nanti mungkin bisa menghubungi mas Adam ya Evo News ya mas Adam terima kasih banyak sekali lagi atas semuanya semoga teman-teman Evo News bisa mengambil insight dari sharing-sharing berharga yang mas Adam sampaikan hari ini terima kasih banyak semoga sukses dan sehat selalu sukses buat Mbak Dari dan buat Evo News semua sukses amin terima kasih banyak mas Adam Evo News terima kasih banyak sudah mendengarkan obrolan kita hari ini semoga Evo News dapat mengambil insight dan semoga bermanfaat untuk kita semua terima kasih sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye dadah selamat menikmati